Wali Kota Jambi Syarifasa Senin sore melunching aplikasi Siko Jamerah milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu warga Kota Jambi dalam melaporkan setiap kejadian kebakaran. Wali Kota Jambi Syarifasa secara langsung melunching sistem informasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Simerah Koja yang diprakarsai inovasi oleh Kepala Dinas Damkar Kota Jambi. Sistem informasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kejadian kebakaran. Wali Kota Fasa menjelaskan dengan adanya fitur ini dapat mempermudah Damkar dalam hal menginventarisir dan lain sebagainya sehingga petugas tidak lagi bolak-balik untuk melakukan pemadaman. Sistem informasi juga terintegrasi ke 112 call center serta mempunyai nomor WhatsApp. Nah, sistem informasi ini adalah mempermudah masyarakat untuk melaporkan ada kejadian kebakaran, melaporkan ada kejadian penyelamatan dan lain sebagainya. Kemudian dalam sistem aktivitas ini juga banyak fitur-fitur di dalamnya. Misalnya melaporkan aset dan lain sebagainya terbakar, korban dan lain sebagainya. Jadi, dengan adanya fitur ini nanti, mempermudah juga dalam hal menginventarisir dan lain sebagainya. Jadi, jadi petugas bolak-balik ke sana nanti. Kemudian, sistem informasi juga terintegrasi ke 112 call center. Kemudian, ada juga nomor WhatsApp khusus. Kalau masyarakat misalnya ingin menggunakan nomor khusus, ada juga WhatsApp. Dan mudah-mudahan sistem informasi nanti, salah satu tujuannya adalah melaksanakan SPBI, sistem berbasis elektronik pemberitahan ini, sehingga nanti tidak ada lagi yang bersifat konvensional. Semua sudah elektronik. Fasa juga mengatakan bahwa aplikasi tersebut juga mempermudah dalam proses penanganan kebakaran atau mempercepat respon time petugas ke lokasi serta mengedukasi masyarakat jika ada kebakaran agar segera melaporkan terlebih dahulu. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.